selamat menikmati ada pun judul yang saya angkat yaitu klasifikasi penyakit padi dengan komputer vision pengelolaan citra menggunakan algoritma algoritma di pilihani CNN Compulsional Neural Network terbelakang masalah seperti yang kita ketahui bahwasannya padi atau dengan nama lain dalam bahasa latinnya adalah Orisa Satipa merupakan salah satu tanaman bodhidaya terpenting di dalam peradaban khususnya di negara Indonesia di negara ini padi merupakan komoditas utama bagi kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan bahwa pokok pangan budidaya tanaman padi ini biasanya dilakukan oleh para petani dan padi mengandung karboda sebesar 78,6%, protein 6,8%, lemak 0,7% dan lain-lain 0,6% menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 terkait jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 269.100.000 jiwa secara tidak langsung membuat kebutuhan akan tanaman ini juga semakin meningkat penyakit tanaman terutama padi dapat memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia bahkan dapat menyebabkan kematian tercatat pada tahun 1992-an kurang lebih sekitar 2 juta penduduk di Bangladesh semati akibat keleparan yang disebabkan oleh tanaman padi yang merupakan panam polo terjangkit jamur Helminsporium oraisa dan hingga saat ini masih banyak kasus keleparan di berbagai negara yang disebabkan karena tanaman 3 penghasil pangan di negara tersebut mengalami kelupanan akibat penyakit dengan frekuensi yang cukup tinggi oleh sebab itu permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam budaya penanam padi ini semakin beragam bagaimana meliputi permasalahan kompersi lahan, sawah, dan perubahan iklim secara global dan juga memberikan dampak anomali kepada pertumbuhan dan perkembangan hama serta penyakit yang sangat mengancam jumlah produksi padi hal tersebut tentunya mengakibatkan keuntungan dari segi pertanian juga mengikut menurun menurut Semangun, 2008 bagian organ tertentu atau bahkan seluruh organ tanaman juga dapat merusak sebabkan oleh penyakit karena itu dalam pengolahan penyakit tanaman hal yang paling penting adalah menjaga kestabilan pangan karena penyakit pada tanaman dapat terus bergembang secara terus menerus dan mengancam pertumbuhan bahkan mengibatkan gagal panen oleh sebab itu, untuk memudahkan dalam pendeteksi ini terhadap penyakit padi khususnya bagi para petani dan bagi kepentingan dalam industri pertanian agar penyakit tidak menular dan semakin parah apalagi dewasa ini artificial intelligence atau smart city atau kejurus pembuatan sedang jadi topi yang sering diperbincangkan di beberapa tahun belakang ini sektor industri pertanian adalah salah satu sektor yang dapat mengimplementasikan kecerdasan buatan sehingga dengan menggunakan teknologi ini dapat mengetahui penyakit padi melalui citra daunnya dengan membaginya ke dalam beberapa kategori sehingga dibutuhkan 4 kemampuan dalam pengolahan kalisifikasi citra yang memiliki kemampuan dalam pengolahan citra ini adalah salah satunya adalah teknik dipterni dengan metode kompulusional neural network metode CNN mampu menghasilkan tingkat akurasi yang signifikan karena memiliki kedalaman jaringan dan telah banyak diaplikasikan pada data gambar oleh karena itu peneliti menggunakan metode CNN dalam pendetek ini untuk mengklasifikasikan gambar daun padi berdasarkan dari jenis penyakitnya ada pun jenis penyakit daun padi yang akan diklasifikasikan adalah sebanyak 3 kategori yaitu bakteria lip-like, brown spot, dan lip spot rumusan masalah yang pertama itu bagaimana implementasi algoritma kompulusional neural network dalam mengklasifikasi jenis penyakit padi dengan mengolah citra daun padi kedua bagaimana tingkat akurasi yang diperoleh dari proses penghasilkan citra penyakit daun padi dengan menggunakan CNN tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui hasil implementasi dari aset sektor terbaik yang mampu mengklasifikasikan jenis penyakit daun pada padi berdasarkan citra lalunya dengan metode deep learning menggunakan CNN kemudian yang kedua untuk mengetahui hasil akurasi yang diperoleh dari proses mengklasifikasikan citra penyakit daun pada padi menggunakan algoritma kompulusional neural network kemudian yang pertama untuk mampu itu diharapkan menjadi acuan dalam pengembangan pendeteksian otomasi penyakit berdasarkan oleh citra pada daun padi ada batasan masalah yang pertama itu data yang digunakan adalah data citra penyakit dari genus ori sesetipa sebanyak 200 citra dari setiap jenis penyakit pada daun padi yang kedua krasifikasi yang dilakukan berdasarkan 3 jenis penyakit daun padi yaitu bakterial lab like, pronspot, dan despot yang ketiga sopian digunakan dalam pengimplementasi deep learning dalam perintah ini adalah python ini penelitian terkait yang berkaitan dengan metode SNN kemudian ini penelitian terkait yang berkaitan dengan penyakit daun padi tahapan penelitiannya itu yang pertama kita tentukan dulu topik kemudian kita mengidentifikasi dan merupakan masalah menentukan tujuan penelitian menentukan batasan dan metodolog penelitian kemudian kita lanjut ke studi pustaka sesudah itu kita mengumpulkan data kemudian kita preprosesin data image perencana mengenai SNN pengujian, akurasi krasifikasi dan kemudian menginterpretasi hasil sehingga dapat dibuatkan kesimpulan dan saran seperti yang saya jelaskan jadi akhir daripada penelitian ini atau hasil daripada penelitian ini diharapkan jadi nanti ketika kita mendeteksi sebuah gambar daun padi khususnya daun pada padi nanti bisa diketahui bahwasannya apakah daun padi ini penyakit brain spot kah bacterial brain spot kah atau sebagainya jadi kita bisa mendeteksi penyakitnya hanya dengan mengarahkan perangkat pada daunnya atau dengan diolah citranya dan kemudian juga diharapkan nanti ada sebuah rekomendasi pesticida yang cocok ketika sudah diketahui penyakitnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya menimbulkan Assalamualaikum Wr. Wb terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.